Beginilah suasana Cafe Telo D9 yang berada di Jalan Argo Wiyoto, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pelanggan sudah berdatangan sejak cafe buka pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Ada yang membeli untuk dibawa pulang atau sebagai buah tangan. Ada pula yang menyatap langsung sajian singkong goreng di sini. Pembeli tidak hanya dari sekitar kota Salatiga saja, bahkan banyak pula yang berasal dari luar kota. Sensasi kelembutan singkong goreng inilah yang diburu para pembeli. Mereka pun rela merokoh kocek antara 16 hingga 18 ribu rupiah untuk singkong siap santap. Yang jelas di sini satu, itu lebih empuk ya. Bahasanya itu lebih gembur. Lebih gembur. Tidak tahu apakah ini asalnya dari cara pemupukan atau dari jenis tanah yang untuk produksi ketilannya kami tidak tahu. Rahasia kelembutan singkong de sembilan adalah pemilihan bahan yang benar-benar berkualitas. Setelah dikupas, singkong digoreng begitu saja tanpa bumbu apapun. Bisnis singkong de sembilan dimulai sejak tahun 2009 dengan menjual singkong goreng di tepi jalan. Jika semula hanya mengolah 5 kilogram, kini usaha singkong de sembilan mampu memproses 4 ton singkong per hari. Meski sudah terbilang berhasil, hardadi, sang pemilik usaha, masih sering terlibat dalam proses produksi. Ini adalah bentuk perhatiannya pada para pekerja. Tak hanya masalah pekerjaan, ia pun memperhatikan sisi religi karyawan. Hingga kini tiga orang pekerjanya sudah diberangkatkan umroh. Salah satunya Agus Susanto yang sudah berangkat awal tahun ini. Dari sekitar 100 orang pekerja, beberapa adalah lansia dan penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di sini. Hardadi memiliki semboyan beribadah sambil bekerja. Sehingga produktivitas karyawan tak hanya dinilai dari target materi, namun juga kembauan untuk berkarya. Inilah yang mendorong hardadi untuk membagikan pengalamannya di tanah suci kepada para pekerjanya, meski ia harus menabung demi mengumrohkan karyawannya. Insya Allah karyawan itu ya harus bisa begitu. Jadi makanya kita bikin program, setiap hari itu kita tabung 100 ribu rupiah untuk memberangkatkan karyawan ke sana. Kalau kita utamakan hak-haknya Allah, insya Allah kita nanti juga diurusi sama beliau. Apa yang dilakukan hardadi tak lepas dari refleksi masa silam yang kelam. Ia pernah terjerat kasus narkoba sehingga harus mendekam 6 bulan di LP Surakarta Blok D nomor 9. Hardadi kini dengan bangga menggunakan D9 sebagai nama usahanya, sebagai pengingat agar ia tak kembali jatuh di curang kelam yang sama, sekaligus mendorong upayanya untuk dapat lebih berguna bagi keluarga dan masyarakat. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.